Sarasehan Anak Gereja, Episode 6 Ketika umat pulang dari gereja Si paling buru-buru Pulang setelah komuni Jangan ditiru ya! Si paling idiam Pulang setelah berkat penutup Si paling sibuk Ada kegiatan gereja Setelah misa selesai Boleh ditiru nih Si paling akhir Tertidur saat misa Jangan ditiru ya! Sarasehan Anak Gereja Episode 7 Part 1 Taukah kamu? Novena berasal dari bahasa latin Novem yang berarti sembilan Doa Novena adalah doa yang dilaksanakan Selama sembilan hari berturut-turut Guna mendapatkan suatu anugerah Atau katunia Melalui doa atau permohonan Secara khusus Novena Tiga Salam Maria Berasal dari Santa Mektildis Ketika masih hidup Ia memperoleh pengalaman rohani Dari Bunda Maria Ketika ia cemas Akan keselamatan hidupnya Intensinya adalah Memohon pertolongan Bunda Maria Agar mendampingi kita Saat mengalami Kesulitan hidup Novena ini Didoakan selama sembilan hari Berturut-turut Pada jam yang sama Novena Hati Kudus Yesus Merupakan devosi rohani Yang diperkenalkan oleh Margareta Maria Alakokui Novena ini Ditujukan kepada Hati Kudus Yesus Sebagai lambang Dari cinta ilahi Kepada umat manusia Novena ini Semakin terkenal Ketika Paus Pius ke-12 Menerbitkan Encyclic Novena ini Juga didoakan Selama sembilan hari Berturut-turut Pada jam yang sama Nik Lagi baca buku apa? Ini buku devosi kereman ilahi Kan bentar lagi jam 3 nih Udah waktunya doa Doa apa? Doa kereman ilahi Doa Novena Itu loh Novena yang dipanjatin Sama seorang biarawati Santa Faustina Kowalska Kalau lu pengen merasain Dan membiasakan cinta Tuhan Mengalir dalam diri lu Ya bisa banget doain doa ini Jangan lupa Tiap jam 3 sore ya Kenapa harus jam 3? Kan Yesus wafat jam 3 sore Tau gak sih Paroki kita kan berdevosi Kepada kereman ilahi Tau dong Eh Udah jam 3 nih Oh iya jam 3 ya Ayo dong Doa Novena yuk Tapi lu yang mimpin ya Oke Oke Yuk Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Semoga rahmat Tuhan Nah Udah ada belum Doa Novena andalan kalian Kalau belum Lanjut part 2 ya Sarasehan Anak Gereja Episode 7 Part 2 Novena Santo Yudastadeus Berasal dari kisah Santo Yudastadeus Yang merupakan pelayan dan sahabat Yesus yang setia Gereja semesta menghormatinya sebagai penolong dari masalah-masalah yang tidak ada jalan keluarnya Novena ini didoakan selama 9 hari berturut-turut Dan ketika permohonan sudah dikabulkan Pemohon dapat menyebarkan Novena ini Pada orang yang membutuhkan Misalnya dengan meletakkan lembaran Novena di dalam gereja Novena Santo Antonius Padua Merupakan Novena dengan permohonan untuk meminta mukjizat kepada Tuhan Yesus Kristus Melalui perantaraan Santo Antonius dari Padua Novena ini didaraskan untuk meminta pertolongan seperti mendapatkan pekerjaan Menemukan anggota keluarga yang hilang, sakit, usaha lancar, dan keperluan mendesak lainnya Novena ini dilakukan selama 9 hari berturut-turut di jam yang sama Novena kanak-kanak Yesus didoakan untuk merenungkan kelahiran Tuhan dalam rupa manusia Waktu yang tepat untuk mendaraskannya adalah tanggal 17 Desember hingga 25 Desember saat Natal tiba Namun sebenarnya bisa didoakan kapan saja Apalagi saat kita sedang dalam pengharapan akan pertolongan Tuhan Hey Rahel, itu buku Novena bukan sih? Iya Oh, lu lagi Novena emang? Gua lagi doa Novena Santo Rafael Hmm, bentar deh Novena Santo Rafael bukannya buat nyari jodoh? Emang lu lagi nyari jodoh ya? Oh, enggak lah, gua tuh lagi doa buat kelencaran kuliah gue Emang bisa? Bisa lah Gimana itunya? Gimana penjelasannya? Jadi gini, Novena Santo Rafael itu berkisah dari perbuatan Santo Rafael dalam kisah Tobit dan Injil Yohanes Santo Rafael dianggap sebagai pelindung para gembala, orang buta, pertemuan yang bahagia, perawat, dokter, tenaga kesehatan, macomblang, pernikahan kristiani, dan studi katolik Oh, jadi Novena Santo Rafael itu enggak cuma buat nyari jodoh doang ya ternyata? Iya, tadi kan udah gua bilang Hmm, iya sih Gua beli pinjem bukunya enggak? Gua juga pengen Novena deh Biar kuliah gua lancar Hmm, ayo Yuk, doa Novena bareng yuk Oke Itu dia beberapa contoh doa Novena yang bisa kita lakukan Kalau kamu, sudah doakan yang mana aja nih? Sarasehan Anak Gereja, Episode 8 Eh Merik, lu mau kemana? Gua mau ikut pelajaran Sakramen Krisma Kok Sakramen Krisma sih? Yang benar tuh Sakramen penguatan Oh, kenapa tuh? Krisma itu nama minyaknya salah satu dari tiga minyak yang dipakai di Sakramen-Sakramen di Gereja Katolik Nah, minyak Krisma ini enggak cuma dipakai untuk Sakramen penguatan doang Tapi juga dipakai di Sakramen Tadisan dan juga Sakramen Baptis Begitu Oh gitu Kalau penguatan tuh apa? Nah, kalau penguatan sendiri nih ya Berasal dari terjemahan bahasa latin yaitu Confirmation Kalau kata Krisma itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengurapan Nah, buku liturgi resmi yang digunakan juga didulunya Ordo Confirmationis Yang artinya tata perayaan penguatan Jadi pengucapannya benar adalah Sakramen Penguatan Nah, sekarang udah tau kan pengucapan yang benar Jangan sampai salah lagi ya teman-teman Sekarang apa lagi nih apa yang kalian tau? Komen di bawah ya Sarasehan Anak Gereja Episode 9 Tipe-tipe orang saat menerima komuni Tuhan Kristus Terima kasih Mengucapkan terima kasih Tuhan Kristus Tidak mengucapkan amin Tangan kanan di atas Tuhan Kristus Dan mengambil hosti dengan tangan kiri Tuhan Kristus Amin Mengucapkan amin Tubuh Kristus Membungkuk dan mengucapkan amin Tubuh Kristus Membungkuk Mengucapkan amin dan membuat tanda salib Tubuh Kristus Sarasehan Anak Gereja Episode 10 Taukah kamu? Gereja Katolik menggunakan 3 jenis minyak dalam sakramen-sakramen Mau tau apa aja? Yuk kita bahas Yang pertama Ada minyak katekumen Atau oleum katekumenorum Minyak ini merupakan Minyak yang digunakan Untuk mengerapi katekumen Yang hendak menerima sakramen baptis Saat si katekumen dilantik pada tahap kedua Yang merupakan pengakuan katekumen terpilih Yang kedua ada minyak krisma Atau sakrum krisma Minyak ini merupakan minyak yang digunakan untuk seseorang Yang menerima sakramen penguatan Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Minjil Yohanes 20 ayat 22 Dimana Yesus telah menampakkan dirinya kepada para mulit dengan menghembusi sambil berkata Terimalah rah kudus Minyak krisma ini juga digunakan saat sakramen pembaptisan Pemberkatan gedung gereja baru Dan juga kewacara pentabisan imam Yang melambangkan perubahan status diakon Menjadi imam Yang bertugas melayani Menguduskan Memberkati umat melalui tangannya Serta melayani sakramen-sakramen gereja Terutama ekaristi Yang ketiga ada minyak orang sakit Atau oleum infirmorum Minyak ini digunakan untuk mengurapi orang yang sedang sakit berat Dan sedang berada dalam darurat kematian Seperti yang dilakukan oleh Rasul Yesus Dalam Injil Markus 6 ayat 13 Dan mereka mengusir banyak setan Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak Dan menyembuhkan mereka Minyak ini diurapkan oleh imam Kepada orang yang sakit Sebagai tanda bahwa orang yang sakit telah ikut Ambil bagian dalam penderitaan Kristus Yang wafat di kayu salib Demi keselamatan semua umat manusia Nah sekarang udah tau kan Apa aja tiga jenis minyak yang digunakan Dalam sakramen-sakramen gereja katolik Next kita bahas apa ya Komen di bawah ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati